Halo, kembali lagi di tutorial ANKONG. Kali ini saya akan membahas fitur yang disebut dengan Concordance Plot. Concordance Plot ini membantu kita untuk melihat dispersion, penyebaran dari pemakaian suatu kata di dalam berkas korpus yang kita gunakan sebagai data. Jadi saya akan menggunakan korpus berbeda saat ini, yaitu Web Scraping CERPEN 2010, yang sudah juga saya berikan di UASA. Kalau kita pilih ini, kemudian choose, ada berapa ya, mungkin 25 file. Ya, total number 25 file, proses di pojok kiri bawah. Dan kita bisa menuju langsung ke Concordance Plot. Dan kita bisa misalnya mengetik kata kota, begitu. Yang ingin kita cari persebaran atau sebaran kata kota ini di korpus CERPEN yang saya scrap menggunakan R. Kemudian kita klik start. Dan kita mendapati bahwa terdapat 163 kali kemunculan kata kota yang muncul di 16 dari 25 files. Ya, cukup banyak juga persebarannya. 16 dari 25 file di mana kata kota itu muncul. Dan dari tiap-tiap ke 16 file ini, 16 file ini kita bisa melihat di file mana kata kota itu sering digunakan. Apabila kita misalnya menggunakan fitur Concordance, kita bisa melihat di file mana kata kota ini digunakan dengan melihat nama filenya tentunya. Tapi dengan Concordance Plot, kita mendapatkan hasil visual yang lebih memudahkan kita untuk melihat di mana suatu kata itu digunakan di antara berkas korpus yang kita gunakan. Jadi kita lihat di sini paling banyak muncul di file tanjung benua kota kecil, kota-kota kecil penyanggah kota kecil. Ya, 108. Mungkin masuk akal melihat judul dari teks ini, dari CERPEN ini. Dan selain sebaran suatu kata di dalam korpus, kita juga bisa melihat sebaran dari kata tersebut di seksion di dalam korpusnya. Jadi kotak persegi ini menunjukkan ukuran dari korpus itu yang dinormalize, disamaratakan size-nya. Kemudian di, ini adalah awal dari teksnya, awal dari CERPENnya, dan ini adalah akhir dari CERPENnya. Jadi di mana di antara awal sampai akhir dari CERPEN itu kata-kota muncul. Jadi misalnya di file nomor 7, plot nomor 7 ini, kata-kata itu cukup tersebar secara mungkin, bisa dianggap merata dari bagian awal, tengah, dan akhir. Sedangkan di file-file yang lain misalnya, di file ini kota cukup terkonsentrasi di awal, kemudian agak di tengah dan di akhir. Begitupun juga yang ini. Dan tentunya kita bisa men-zoom di sini, plot zoom, kita klik pandah-pandah ke atas ini untuk memperbesar plotnya. Dan kita bisa mengklik barcode ini, garis-garis hitam ini, untuk membawa kita ke file view saya kira, misalnya di sini. Kita klik di sini, kita akan dibawa ke file view, dan melihat penggunaan kata-kata itu di dalam konteks yang lebih luas. Oke, itu kegunaan dari concordance plot. Dan kalau kita ingin menyimpan hasil ini, tidak ada cara untuk mengeksplot selain membuat screenshot, dari apa yang kita hasilkan di sini. Kita buatkan screenshotnya. Ya, dan mungkin concordance plot ini bisa bermanfaat untuk melihat misalnya kapan suatu karakter misalnya diintroduce, diperkenalkan di dalam novel. Ya, misalnya dalam novel ada beberapa karakter dan kita ingin mencari, kalau karakternya muncul dari awal sampai akhir, mungkin dia merupakan karakter yang prominent, yang penting dari novel tersebut. dan jika dia muncul di tengah, apa maksudnya? Kita perlu mencari tahu. Ya, itu mungkin salah satu kegunaan dari concordance plot ini. Baik, saya pikir sekian, dan sampai bertemu lagi.